Intro Inna Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Mayyah lillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahlasharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'an Hadirin rahimahkumullah Merenahkan masalah Bada masalah naunwae Eta teh hal anu paling penting Sebab merenahkan masalah teh artina Nempat atau nyimpen masalah dina Tempat nah Upami ibu nyimpen sapatu Dina mastaka bu Tiasa tuh bu Lah Maka jomtah tiasa Sapatu-sapatu urang Tapi lamun ibu Nampatkan sapatu Dina mastaka Tiasa tuh Tiasa Apa nampatkan Eh tadi mah nyimpen Eh tadi mah nyimpen sapatu Dina mastaka Tiasa Tiasa nyimpen Tiasa pak Nyimpen mah Nyimpen mah dimana Tapi lamun nempatkan sapatu Tato benang dimana wai Tuh bahasa sundatek itu nyebunya lewin Ayah nyimpen ayah nempatkan Matak urang teh diajar Lain ker nyimpen hukum Dan nyimpen mah bisa dimana wai Nuh diajarkan tehnya Tahu mahacara nempatkan hukum Tahu itu mah kudu merenah Matak tebisa sagawaya Tebisa didadak Kudu dididik Tah Mke Lamun urang biasa nempatkan masalah Ia bakal merenah Dina nyimpulkan masalah Jeng Menyikapi Masalah Sebab diurang teh Lain masalah Tidibereskan Tapi loba masalah Anu Salah nempatkan Nah Jadi hesa beres Lain terdibereskan Dibereskan Ngangku sebab Salah merenahkan masalah Jadi lain tambah Beres Tambah lumit Mata penting Merenahkan masalah Contohnya punya Hari agama penting Kanonawan Tuh Kanonawan Mereskan hiru Ayah jelaman Beragama Hiru Beres Ayah Tuh Berarti salah Jadi penting Agama teh Kanonawan 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 Ayah jelaman Agama Hidup Berpegang Jadi keren Agama Panges Aya pegangan Sajen bisa Sama Nenmu Ibadah Ayah jelaman Agama Ibadah 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 Tuh Tuh Nga jolka Allah Wesanes Tengelak Tengelak pelajaran Budak Tbt Salah Jawab Tbt Ibadah 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 Tuh Kan jadi Lir Nama Ya Matar Allah Sok Hayang Ngaji Lir Ibadah Ngalaksanakan Parentah Jeng Ngingalkan Panyarek Parentah Sahah Sahah Ngingalkan Panyarek Sahah Sahah Namun Jelaman Gesejigah Gitu Pak Gawai Ntar Ibadah Mata Nalika Ayah Jelaman Nurutku Duit Gara-gara Duit Gara-gara Duit Gaya Ngingalkan Kita Keribadah Jelaman Kasah H Kitu Ibadah Jadi Nol Kabaya Allah Wessah Nes Ibadah Artina Ibadah Pengabian Kita Kepada Sesuatu Mata Jelaman Ngabelaan Jabatan Minggalkan Agama Berarti Keribadah Kanawan Karena Jabatan Mata Nabi Ta'isa Abdu Dinarin Celaka Hamba Dinar Itu Kalibadah Abdu Wari Abdu Tekan Akar Katana Sarwa Jeng Ibadah Jadi Kecap Ibadah Itu Kaitan Jeng Allah Ibadah Maka Kaitan Jeng Sikap Orang Not Jeng Patuh Karena Aturan Kan Nungajian Aturan Tampai San Ngajian Aturana Sah Hilaf Doi Kita Hilaf Doi Tekong Seingat Ini Arif Poh Berarti Tekong Seingat Kan Ingat Teng Jadi Mual Poh Malah Ayat Jelamat Temboga Agama Lebih Bagert Tidak Bapak Tuh 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 Penting Merenahkan Masalah Jadi Orang Teng Muji Agama Tapi Bukit Tanya Teng Agama Ngahul Teng Rewas Laman Kahareb Jelamat Terpercaya Ke Agama Nah Ada Bingung Siga Ibu Buka HP Canggih Nyebunya Rewas Hah Gak Dua HP Canggih Jeng Halus Rewas Rewas Satu Matok Di Kiu-kiu Tau Kiu-kiu Di bawah Nyebunya Nyebukan Nunjuk Ibu Bana Ngawas Teng 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 Maka HP Begitu HP Disada Tidak Bisa Mareman So Kuma Bingung Nyebut Kuma Makan Nengker Ngaji Tarik Mencet Karena SMS Mencet Itu Karena Foto Mencet Nyebunya Wira Gak Teng Hp Canggih Begitu Pengif Nyebunya Lengk зав Yang Yang Hp Gak Gak Teng Lengk Hp Alus ibu bisa pakai tapi kan HP alus yang canggih perhatian orang bisa membuktikan alus ke asuk orang jadi era mana HP daya persis karena agama begitu ditanya alusnya agama lila-lila orang islam jadi erak karena agama lila-lila di asyuk karena kantongnya agama kita erak ditanya agama ngahul agamanya goreng agama tergoreng orang terbisa pakai aku sebab terbisa pakai maka agama alus yang canggih jadi lengit wibawa munbudak hayang pintar hayang soleh kemana kan bu tak gitunya ibu gitu munpamajikan hayang soleh ha sinang ngaji gitunya apanya lah munsalaki hayang soleh kudung ngaji fakta budak kapas santren buki baong bu disalahkan sah ya jadi pas santren disalahkan percuma kapas santren begitu ibu geto ngaji buki centil disalahkan sah tuh nah salahna orang dinam merenahkan masalah mata tongrewas ayina lobajel emang hobi kena agama anti nah sebab begitu informasi nukat tarima agama akan membuat orang jadi baik ku agama bakal soleh ku agama bakal beres di lapangan etan buka agama tukang tipu nganjuk tara ayah nukitu di dia kalah kahwe ngaji itu bahasa kalah kahwe ngaji hutang teradibayar kan jadi ngaji disalahkan percuma di setiung ibu centil kan jadi tiung disalahkan gara-gara ngaji jadi gara-gara ngaji dari bapak gara-gara bapak jeng ibu salah merenahkan penting agam te kerenal mata kluban kecewa eh kiyo gening ustad pernah kitu bapak pernah kitu begitu numpah ustad kalah kwan kitu eh kering kiyo kalah kata lark quran jeng hadis kala kwan pernah kitu kutuh tuh ya kecewanya kasaha kak ustad kak agama dua nana tete kak ustad dan jeng kak agama kak kaya paribasan kemah boga salaki tekuduh hafid quran gitu nyebut tete tuh salaki habid quran ah cena kulen kan udah dicarikan teh hafid quran tekudung kemah cena boga pemajikan tukang ngaji tak kuduh tuh situ tukang ngaji pemajikan ah kasalaki terhormat ini kena pemajikan abdi tadi tiung tapi cantil sampai puncaknya orang kemudian mengatakan mending pemimpin muslim tapi tukang korupsi atau pemimpin kapir bagur nah apanya geskitunya statement akhirnya awas buah mulai nih tak milih kak ibu lagi ma statement etat teh ayena teh ges muncul menunjukkan adanya kekecewaan terhadap agama jadi mending islam mending kapir namun ayah orang kapir bagur aneh teh mun ayah orang kapir bagur aneh teh nah beth aneh nah nah suur lamun ayah orang islam bagur aneh teh nah beth kedahnanya dapet kedahna nah pasti bukan pikiran kan islam seolah-olah bagur teh dikait genjeng islam seolah-olah jahatnya dikait genjeng kapir mata begitu ayah orang kapir bagur lewas lewas bapak ngakulah lewasnya lebih nyebut lagi aneh seetas gitu kapir i jujur dagang teh beda jeng si pahaji ngawadul woy itu kalimat etan muncul nunjuk kenal berarti ayah orang kapir bagur teh aneh nah abad aneh sabab dinasyirah orang lo ngadeng kapir teh kudu jahat sehingga ngadeng islam kudu bagur matak muncul kalimat tadi mun hayang budak bagur soleh kapasan renken mun hayang budak budak soleh sinang ngaji namun pemajikan hayang soleh sinang ngaji nunjukkan berarti ibu jeng bapak boga pikiran yang bagur teh dikaitkan agama matak begitu pikiran yang segak itu di lapangan orang islam ayah jahat orang kapir ayah bagur rewas teh piraku orang islam jahat gitunya piraku cina orang kapir bagur matak lo bantu dileceh ken nah tak kuring sakit utara jakak bagur saya tukang barang beret saya mak kapir orang orang islam karipu malah orang persis di peta bantuan persis lain cina 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 persis cina 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 bantuan bantuan diadu orang kapir orang islam diadu pak ambulan persis cina bantuan persis sanis sanis aduh pun eh kajadian ayah itu diomong maksudnya orang biar tapi jadi pelajaran itu cara mikir orang persis ini orang yang terkenu maut nanya agamana persis lain jadi agama apa persis jadi agama matak itu kek ini di telepon di mesehat artos maka 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 tapi persis bios bios ken licik sorangan eh pelabah mantuan batu nanyakin lah anggota lain eh pelabah di bere bebas kan itu salah merenakin persis kelakuan itu patut eh teteh kesalah dinamimiti merenakin agama kira-kiranya ya tapi kan menutup asatos nerangkan diteh duka pohodoy duka tekung si inget bapak kira-kiranya ya tapi tempat menunutan bahaya ya live streaming itu kangen oh tak baik orang bebas liur liur di live streaming kan bahaya dari usman bin afan di iraha bager saat atas lebat islam saat taca lebat islam sebelum usman bin afan itu sahabat nabi yang sebelum masuk islam sebelum islam ada gester kenapa bager tarah mabok tarah judi tarah jina nulungan kanu butuh nalangan kanu susah eh teteh samemeh asum islam berarti pertanyaannya usman bager gara-gara islam lain tuh tulik dari abu bakar tirah bager tuh sama asum islam berarti bager teku islam kagoknya kagok air rasulullah menanggelar al amin iraha tuh sata acan diutus jadi jadi kok islam kanis jadi kurang atau bager te karakter naon karakter te watak 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 naon te penyabung tah jadi dia batak cek abd batak orang konsep bager nah salah dimimiti menganggap bager te ayah kaitan agama gini di palur mah kaitan agama usman bin apan bager sama asum islam abu bakar bager sama asum islam rasulullah menanggelar al amin wae pancan jadi nabi berarti ayah kaitan dengan agama pak dianggap menyebut agama dianggap pancantamat ngajin lagi kakar sebarang menit nabi setara gang tenang itu kena tanggal 20 malah jadi insya Allah ditelepon tuh bapak jadi menteri enteng nah pasti sirah bapak jengibu kerja langan titik kumah ustaz siga liberal siga sekuler oh si peranahkan itu pentingnya salah meranahkan agama poik kejadian gara-gara orang selaki makanya kita akhirnya jadi kecewa kepada agama karena ternyata agama yang ditanggal diandel ngarah budak jadi bager agama di tanggal diandel ngarah selaki jadi soleh agama diandel ngarah pemajikan soleh kita bagi centil ke agama kita budak sama di kapas santren kan udang subuh kita keberangan carakan kue cicing cicing teman bantah salah carakan ke bapak nak cicing sekolah ke pas santren ayah sabulan banyak balik subuh anggar ke berangan ngan beda dicarakan nyegah dicarakan ngadali cik budak nanti emang kaburangan salah salah mamah salah dina dalil rufi al-kola mu'an salah sati tuh ngadalil kan kaburangan dicarakan cicing tungkol nagus dikapas 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 diangkat kalam lataran tilu perkara anina imihata yasta ikizo gara-gara sare nepikah hudang jadi dosa dosa dihudang jadi mamah dosa cicing kumata bapak ngalawan budak siga gitu dalil pak hadis sohe cicing bapak kabantah kumah budak siga gitu bingung bapak tanya hodalil nah jadi jadi kio kepasan rintah tuh cekau deh nah mata pertanyaan akhirnya akhirnya disebut bagerti numana maka nabi sejak awal sudah mengingatkan kepada kita bahwa Allah sudah memberikan alat yang sangat canggih kepada semua manusia semua manusia berarti iman kufur sadaya alat canggih yang mampu mendeteksi sejak dini apa yang akan dilakukan oleh manusia nung disebut ht ht nurani tah iya aduh ya rekaman kemana tah iya iya kadir ya nung rekaman bisa tinggal kalong gantung dengin yang dengan hati ini mampu mendeteksi sejak dini apa yang akan kita lakukan lamun getaran tenang nyaman telobah hari wang berarti ciri manetek kirmiga wk hadian tapi lamun hati gegaboga tetanang galo lombah hari ciri berarti kamu sedang melakukan kejahatan matak begitu nabi ditaros ku sahabat kuwabi soh bin ma'ban ma'wan biru apa sih kebaikan itu ma'wan ismu apa sih kejahatan itu nabi menjawab dengan sederhana istavti kolbaka ya cina tanya karena hati kenapa karena hati yang Allah berikan kepada kita mampu mendeteksi semua itu matak cina nabi pokoknya makir cina matma anna ilaihin nafsu watma anna ilaihin kolbu fahwal biru jika hati kamu merasa tenang dan aman tentram dan nyaman telapak kari wang jengkasihun cina nabi ciri kata kadeh tapi lamun mahaka fisadrika bergecolang di dalam hatimu dan hati kamu merasa ragu terhadap perbuatan itu maka itu pun ciri kata nabi kamu sedang melakukan kejahatan ah kira itu contoh namun ibu rekmetik buah di mah batur ibu rekmetik buah batu ibu rekmetik ragu ragu atau tenang kenapa ragu ragu langsung ngabijan ibu 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 kata kaya w wak li kosong kaya wak li kaya wak wak kaya 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 menang ini manis korupsi taros korupsi ada yang patut apa dimana apa korupsi atau yang patut mohon dimana apal ibu yang korupsi korupsi apal korupsi goreng patut dimana apal nah itu susu lumputan korupsi dalam korupsi halus susu lumputan dikodohan pada dikodohan dibayar aku apal malang atau apal washington itu apal malang duitnya rupiah namun apal washington gitu namun duitnya yen cap cah berarti depan cina itu habita aku tiung dari wong-wong dis kaget-gelawan aku tuang itu ibunya mata pas cembutkan seepak aduh seap lagi gak ngagebok teges ngomong seep ngagebok daibunya hoteng ngabohong matak terbisa sare dipikiran singkapangi malamu si bapak nanyakan nanyakan itu terus matak ketika hati kita galau hati kita bergetar dengan kencang dan penuh kekhawatiran itu ciri bahwa kita melakukan kejahatan makanya dengan fungsi hati seperti itu cek abdiknya punya pun ayah orang kapir jahat aneh namun orang kapir jahat bet aneh iiii saya cuma jawab aneh bisa tanggung jawab apa itu nabut aneh bu aneh bisni bener kan nah eh tak nabut kudu aneh nabut aneh itu pun diberi alat diberi alat canggih di bahanan yang punya sakitu di bahanan angre berdegong matak aneh orang jahat kapir eh orang kapir jahat aneh nate lain pedah kapir yang lain tapi kunaun diberi hati ku aloh manai jahat kan hewai matak mau ngajak orang kapir bager aneh itu tak kudu aneh nabut aneh nabut aneh apan diberi hati ku aloh sarwa jadi menyebabkan aneh mah lain kapir jahat mana itu maksud abit yang harus membuat aneh itu kenapa hati nurani terdip pakai matak lamun budak kayak bager ke mana kan bu kena hati ku aloh mun budak kayak bager lagi kapasanren ke ajarkan ke jujuran mun hayang bogasalaki soleh lensina ngaji ajarsina jujur bogasalaki lah mun hayang bogas isti soleh bager soleh bager ya punya lensina ngaji kok mau asup persistri mentong karena asup persistri ngerakkan gitu maksudnya lah yang lain asup persistri latih sinar jujur karena orang kalau sudah jujur jangankan beragama temake agamage dia akan baik karena jujur kepada hati nurani matak tong rewas ajelma ateis tapi nurungan baturan tong rewas ajelma kapir nyambunya jujur dagang na alus para ingkar janji dah jujur karena hati nurani tapi ketika tidak ada kejujuran tong wakate bogas agama bogas agama kayak dipakai dalih matak lamun jelma hati na jujur begitu diberi agama kumata klo klo bakal nyambung sabab agama abu nubertentangan jeng hati nurani mau ayah cik ayah itu bu aturan agama nubeda jeng hati urang ayah itu ayah itu aturan agama nubertentangan jeng hati urang ayah itu ayah itu mana poligami poligami khawatir iya mas aneh sengaja jawab tapi menuju laporan maka kurang kupingin kusadayana kayaknya lah dari poligami aturan agama mas aneh nah iya buteh matah katipu kubapati lain bu poligami syariat islam ceksa lamun poligami syariat islam kudugas ayah sama islam ayah kenyataan anak poligami halah islam halah tuh gini ngaku wain nama jadi sama islam ayah poligami magas ayah ngan ngacak jelamat teh ayah itu dikawin ayah itu dijadikan gundik ayah itu jajan ayah ayah ngasaan hungkul ayah ngacak lah laki teh bu maka datang islam diatur poligami teh ngarah baleg ngarah tengah cak ngarah tengah rugikan awewe ngarah tengah rugikan lah laki maka islam teh lain ngatur eh islam teh lain natapkan poligami tapi ngatur poligami teta bener jadi islam itu bukan mensyariatkan poligami tapi islam mengatur bagaimana cara berpoligami persis hingga tuang islam helah tuang helah tuh ayah tuang syariat islam sana sana ngan islam ngatur tuang teh kudu nu iye temenang nu iye kudu kitu tah kitu kasus poligami teh nantak lo muntuh poligami berarti tengah aksanakun syariat lumayan oke ini asap panggaga lah ini poligami tapi masih ga tuang kuat ke nepek namah deh terkuat nge stong maksake abisin ngongke katen so ibu tuang maksaken ya ga swara goma eh ibu bapa 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 sok tuang apa panteng kijelamati rupa-rupa ayo sapi ring cukup ayo sapi ring kurang Hai itu toh maksaku kusofiuk kudus syariat islam maksaku yang tiluk atau jengoknya balangsang itu ruxa kerjaan poligama mahalus teh hidup teknis poligama jadi acak-acakan bahaya kita jadi diwek nyalahkan syariat islam untuk nama tuh tebalik jenis jadi islam nyalahkan cekabdg pernah ken masalah teka layan benar Hai tahiya Pak jadi lain diajar agama munha yang pintar yang bagirma ajarkan kejujuran Hai matak cek nabi nauncana alaikum bisidqi kamu harus jujur fa-innasidqa yahdi ilalbiri karena kejujuran lah yang akan mengarahkan kita kepada albiru nah albiru teh kebaikan dimana hari hasanah tuh maruf khoyr birun jadi baik dimana ya kabeh baik jauhnya tuh miskinah bahasa Indonesia teki tuh tuh berapa gimana aja kita apa gimana apa gimana Oh bener tuh nyai dibaca lemah apa ya dari albiru teh tina albaru hari albaru teh hati asal tina daratan sabarik nantina lautan nalika ngaguna kunwajan pi lah masdar pi lah hati masdar hai ah maka harti nantina jadi jiga daratan nah kenapa kebaikan ini disebutkan albiru seperti daratan nuduhkan lega jeng luasna kebaikan nu iya harti na kenapa kejujuran dikatakan sebagai albiru sabab ker menuju kebaikan yang luas cikal bakal teh tina jujur sabab ruksak na jala mak muncul na maksia teh tina naon mimpi tina tina wadul nyata jujur orang buka kelebihan betul buka kelebihan gitu nuhasutnya mudolin teh teh jujur orang buka kelebihan betul buka kekurangan jadi menindas kan te jujur padahal kudu nama silisih buhan hirup hianat itu kan tidak jujur jadi kbg asal naka goreng patutan mati na wadul tapi ketika kejujuran maka kejujuran akan melahirkan banyak kebaikan maka kenapa saya judulnya kejujuran pangkal keamanan dan kenyamanan karena jujur lah yang membuat kita tenang boga pemajikan jujur tenang bapak digawai di kantor boga salaki jujurnya punya ibu tenang di imah kenapa kudu mikiran digawai kalua dasar laki jujur boga budak jujur tenang ibu ngantar ke budak ngantar budak keamanan keamanan boga kolot jujur tenang budak teh boga guru jujur tenang murid teh boga murid jujur tenang guru teh tuh ketenangan dan kenyamanan lahir karena kejujuran maka kami reknarawas itu nuker nggak bohong teh saha di Indonesia teh aina teh legislatif, eksekutif, atau yudikatif tuh ya atawa nuka opat ya ya jujur ya atawa nuka opat nuker jujur tenang rakyat ya iya gak mau jadi eksekutif dan legislatif makin jelama etal muntah dipilih ku rakyat jenaha tuh jelama-jelama nukitu buat muncul daya ayana apa dipilih kusaha? pan kusia bukan tinggu amak jauh pan kusia jika nge-nge-nge rakan pejabat terbalik pejabat terbalik iya bapak pahala milih ke mana wai itu ini cuman udah 100 ribu tuh kan tebalik dan dijanjikan cuman lamun milih bakal menang jabatan iya menang ini tuh berarti waradol kabeh rakyatnya iya jika anggota DPR jika kita patut jika anggota yuditon yudikatib kita patut eksekutif kita patut nah nah berarti ada yang salah dari yang pemilih ini matahak tanya nukamari demo dina hatena bener tete ngerekampe rakyat ya tanyakan kan hatena ntong diri jawab ku ibu ntong nyanyah wanan panu di demo kamari tete nyamunya nukamari ngademo tete masuk kembalikan dari nudi demo kamari tete nukamari nadete nubah gana demo nnubah gana di demo ku masih sudah aku nkaget dikita te teaman te nyaman dan keselengit kejujuran pejabat lengit kejujuran rakyat lagi lengit kejujuran mata rakyat terpercaya ke pejabat pejabat mata nyebut lagi bayarannya dia mau dimobilisasi dia mau ditunggangi cek rakyat dia mau layan ke rakyat sok gesili tidur rekamanku eh tak sebetulnya kan semua sudah mengakui para pengamat kita sudah hilang kejujuran dan gak segitu ngomong gak sengaraku tinggal ngomong tinggal ngomong nah ini pak di rumah tangga gak bohong bapak atau ibu gak bohong hiji maka ayah istilah berbohong demi kebaikan ayah tempat eweh kudunama kudunama eweh kudunama dan ayah tak kusawa ayah nungga bohong gitu ini cek nabi lamun jujur pascah jempa majikan berarti terjujur teteh hiji bapak-bapak mamah cantik te ente si kumat abu lamun bapak ngomong gitu kak ibu amak te etel lamun ibu te ayah-ayah mamah cantik tidak cek bapak te ente amak mau abu tuh nyata jujur cerinata jujur ya mohon bapak disebut gorengku ibu ngamak mau apa amak deh sarwana nah gitu pagamaran di orang teman-teman kan kira-teman tak kudu amak kata tanyakan helah ibu te kunaan betul cantik itu waktu lalu jodoh goreng buah langsung buah langsung masak ibu ibu tina gelis karena masak dahulu hubungan anak-anak seorang klamun ibu goreng terus termasak dosa anggar dosa nah hubungan anak-anak gelis jeng goreng eh jeng masak kenapa nah itu jadi temasak itu cuna dakuhul disebut goreng ya hari goreng malah lintong masak dandan ya mau goreng termasak kan itu nyambung kan kenapa tanyakan benar-benar itu cantik itu sedol tak tinggal itu tuh kan itu termasak ibu te kan dilompat kan numpuk kaca oh 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 hapus gitu tambahkan di dia kan itu masalahnya jadi kalau kita mau jujur masalahnya di sekolah guru te jujur murid te jujur matak tetanah dah guruna atuh yang akreditasi wah makanya syarat akreditasi te naun kelulusan 100% ikhlas beralat di bejaan THC terjujur kepala sekolah diberi lemar jawab kan itu nah pertanyaan kekurang ikhlas dikembang enggak Indonesia orang pindah kagarut yuk nah rek demo demo-demo ini usumnya demo ini usumnya kita bisa dipegai ke orang kan lucu orang yang milih di demo kurang kalau mau di demo ditakdirkan runtuh saya sudah mengganti waduh orang orang ini orang yang milih maju cik pikirkan mulai gurung busuk ya mah berandai-andai bahasa kereformasi ibu presiden sekali berhabibi bangkrut Indonesia pernah mikir emang di demo terus runtuh beres masalah kan muneregi kamari bahasa kerepemilu tak etas yang balik ya mah di beres pemilu dis dilantik dis berat triliunan dioyak-oyak cik atuk emang namun etas runtuh terjadi tak diganti kusah gak anggar bakal kaharam lain orang nunggu korowakan biasa pemain lama nunggu terbiasa nyapanya orang mampuan kakara kemain lagi katipudai katipudai nyawanya jauh cerita kepe itu mah orang mge buburot getih ngebelaan si A jeng si B mudibela nge seri seri gabru koalisi sasalaman bagi-bagi kue ini masalahnya jadi pertereg naon cik kurang enak rekumah apa rek ceri kue gitu meratapi keadaan nah di dia matak jelas fa'idha farong tak langsung lamun ia gesbere siap-siap di janghadepan bakal kasoran matak tugas urang tenaun ayena siap ngejalankan hirup kondisi sigaki kumah caranya wadih caranya iwak tinggal lakukan 3M masih ingat bu 3M halo mohon mohon 3M kak hiji mulailah dari hal yang kecil sok dilatih hal-hal noliti kulah ngawak minimal duit balanja bu kita ditilap bapak kak ibu budak kak anak dilatih hal-hal yang kecil padir orang kudung ngabohong woy kak budak woy ngabohong budak korek dibobohong budak cerik bunyibunya kejempe bapak woy keluar ima keketrok cek ibu tak tak juri juri budak korek korek dibobohong coba ya cek emot emot orang tih sigan nuduh woy batu orang bermasalah kata itu Hai panbudak tengah wadul teh dilatih aku sahabanku bapak jeng ibu lain ku batu-batu menguatan hungkul nyeket usul batur mah budak disdibin aku bapak jeng ibu ngawadul kubatul ditambahan gitu nyalakan batur bedesa etik budak bisa ngomong agar ditanggang bohong cingin nanti kalinya bisa tukang kredit bejakin mama gua ke Bandung ah abong bodak nurut begitu datang tukang kredit neng ayah mama tak ayah pak menuju ke Bandung kita tukang kredit kulikin nanya gimana cena Bandung nak dukanya ke orang terasa enggak mama gimana Bandung lah cedih asum tk hc nyogo dsd tk tarima nyogo di atas diajar ngawadul itu Hai dilatih ngawadul budak Hai sama budak senting kuindung bapaknya dicarekan kukuloteku guruna dicarekan kubaturan dibuli dari kemampuan sirah seayah-ayah tuntunan naon niron we kan niron tekanan batin tete sakingku naon tersanggup nerima kenyataan Hai kan etang masalah kusaha bapak didesak tingku ibu ibu hayang we mobil anyar atau korupsi Hai kusaha bapak ngedesak ting ibu nyamunya ibu terjadi we gitu nah timbul pertanyaan halanya sama karinya apa yang menyebabkan kita jadi tidak jujur dalam hidup padahal Allah kesempatnya alatnya alat canggih bu nepikin ka irata canggih na alat etabu telui tetep hebatnya alat nukul dibikin betul cwee lo eka goreng patut tetep enggak gebel ini beri kakak hadiah tenang terus nah pertanyaannya kenapa sampai orang tidak jujur Hai kenapa kita berkhianat kepada hati nurani kita yang menyebabkan pengkhianatan itu sebetulnya satu apa kita terlalu berlebihan terhadap sesuatu ibu teh cinta teling nah pakai teling ibu bapak teh sien teling budak teh butuh teling pagawet teh erak teling pokoknya yang berbau-bau teling itulah yang mentorong untuk melakukan ketidak jujur ibu teh bogoh teling karena tionnya punya jadi weh ngabohong kesalaki bapak teh sien teling kupamajikan jadi weh korupsi murid teh erak teling sabab dibuli weh jadi weh niron kepala sekolah teh hayang teling sekolah naik akreditas na jadi weh nipu jadi sebetulnya teling lah loh teling lah ini teling nahan ya bu isroflah berlebih-lebihan terhadap sesuatulah yang menyebabkan kita jadi tidak jujur ngewak teling kan jelama itu teh jadi weh kabeh disalahkan tuh jelama no makai teling ibu teh cinta teling kapersis teh jadi kabeh dibener ke cara jangan salah tuh makai teling butuh teling jadi weh lele tak kabeh jabate hayang teling kapake jadi weh lele tak kapimpinan teh menik segala di pegawai hayang kapake ke dunungan menikin dikata kontrol kenapa? makai teling matak islam mengajarkan naon cena al-kosda naon teh sing sinegara tengah ngewato ngewato cinta pengcinta teling karena hubbukalis hubbukalisya'in tukmika watusimuka karena rasa cinta kamu yang berlebihan kepada sesuatu akan membutakan mata kamu dan menulikan teringat kamu sok bapak harita terbogoh teling kak ibunya kan si kardu dicocokkan celi itu ibunya emot kenapa bapak harita ujung kudang-kudang ibu nih ini saya dicarek ceribut itu gak jemput hayang gak jemput coba alasan itu gak jemput eh wios itu kudu udah cendak hujan bayi daya jas hujan bapak ini pinter dengan alasan hayang gak jemput ibu malah ceribut itu itu nikah ibu nyabunya 6 bulan kemudian bapak itu kayaknya kak ibu sakitu papang jemput kan carap enggak kembali kekawet ini cendak hujan pakai payung itu itu bapak cerdasnya selesai jika kamari cerdas eh kamari cerdas hayang ngejemput ada cerdas ini cendak hujan payung kakantun kan angkot itu kan bahaya itu ini malu kan kumaha gitu dah mata mata pertanyaannya sederhana kalau kita hidup berlebihan terus sesuatu itu yang terjadi sograsiga budak yang punya hayang teing jajan etak dibeli matak tukang degang pintar ngadegetan budak lain kolot pasti ditolak kan budak mah hayang pisang kan budak cinta teing matak pintar ngolo budak sarwa di pelebah kena alat masak jeng tiung man di ol sah nah itu mal budak bapak itu pelebah ngusep nak bapak ngolo nate jadi tukung-tukung ini istimah ulama itu lain, itu bagaimana ulama sarwa gelap mata pasti apaan bebaturan gara-gara kabret jeng cebong ngepikin kaya tak buburan digali, siapinah mana yang pilihan ngepikak itu kalau orang nak tenang, tenang tinggalin benar, nanti itu ngerak-nerak syariat islam banyak orang nyebutkan, saya akan membela islam kakakak dia omongan kita langsung terbuai diusah itu total ngepela jelama etat kak rasa politik indonesia apa yang serius biasa serius mikiran ura iya kan, ura serius ngepelaan mulai gambar tempel ngepelaan iya, kaos ngepelaan dinamen sosial pas seah jeng babatura itu mah ulama ya malah itu gaya ulama serius ribu kan iya terlalu bukan tidak boleh punya cita-cita islam ditegakkan tapi memakai terlalu memakai perhitungan kajabak tenang itu bisa didadak ngelaksanakan syariat islam bujang-bujang syariat islam punya ngelaksanakan aturan di imah gitu bisa didadak perlu dididik perlu dididik selaki perlu dididik istri aturan di imah secara global jadi israflah berlebihan terhadap sesuatu yang membuat kita jadi tidak bijak cinta tering siung tering butuh tering erat tering nah, ini apa memakai tering ya pokoknya bapak nyakah ke ibu kenging ter kenging atau memakai tering tapi udah cera mau wala ini mau saya cera tos tos biasa gis bosan nyambanya ini ada ini nyambu bosan kita kedu kreatif ini bisa bosen kedu kreatif itu hal anu lumrah ibu itu kedu kaget mau cena bosan ibu jeng-bu jeng kasalati itu kena motor bosen dilalih lama ini ini diusapan ditumpukan dipake nyambunya beri jeng teman juga gak sana kene gak segenap bulan kali itu macul kotor macu nah kayak kotor gitu nyebut nyebutnya persis teteh makanya suami istri makumu saya kan unggaku ke pangihna jadi lamun bosan wajar jeng ganjang bosan nyatuh bahalaman kerbobodoan nyambunya nyambu bodohan nyambu boboan pan pangihna jarang ngobrol jarang matak pas ngobrol teteh resep nyambu pulsa biaknya siandui jeng kabobohman eh jeng istri gitu kayaknya ngobrol eh tak bapak jambu ngobrol sok lamita jarangnya namanya pagi pak biasa nganjuk bahalaman nyambu kerbobodoan waduh omogen garubat cak cak waduh omogen cak cak oh iya cak cak ngobrol cak cak 15 menit cak cak humpul nyebut lagi sok cak curhat jadikan aku tempat curhat lah eh tak gombal humpul gak sekalian banyak-banyak pak tepak iya nah sok lam pake lo gitu nyapangan kayaknya buanya di kps kini erat cak iya bawa dicup pang murah nah jangan berlebihan nah makanya nanti nyambu ketika kejujuran sudah menjadi modal utama kita agamanya bakal klop mata pertanyaannya ayina dari agama kernaun atuh ibunya panun hayang bager malain ku agama kunan bete jujur nah agama kernaun penting itu agama kangenawan kangenawan menjaga bisa bisa betul menjaga kejujuran agar lebih kokoh karena apa satu di mata Allah perbuatan baik tidak cukup hanya baik saja kudu ningkat jadi amal soleh amal baik itu kuduku naun ku agama berarti penting agama pisan penting pisan sabab lama makanya teling pak pisan agama penting sabab lama temake agama sabab agama sebagian di leluhur batu ditembak angin jengku cahit tanpa bekas maka kebaikan akan kokoh ketika dasarnya iman dan agama kepada Allah yang kedua tadi dia mengokohkan karena perbuatan baik yang dasarnya bukan agama itu tidak akan kokoh namun ibu jeng bapak baga dengan seukurnya jadi saya kudu jujur saya kudu merhatikan berarti saya kudu merhatikan kalau hanya itu yang jadi landasan kebaikan kita maul kuat lila malah yang terjadi akan melahirkan kekecewaan demi kekecewaan kenapa? karena begitu kita berbuat baik alasannya supaya orang juga baik belum tentu terbalas sesuai dengan harapan kita kalau ibu sudah hormat servisnya baik sama suami ibu suami dijamin bakal nyalakan kak ibu cantang tuh belakang kager cantang tuh mata kainu kecewa ini kan kecewa ibu kecewa banget kecewa banget kecewa 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 inget skill inget itu kecewa terus semuanya bapak kesnyaah kak ibu bebeakan dijamin ibu bakal hormat kak bapak cantang tuh maka ketika ibu dan bapak baik hanya sebatas manusiawi maka akan kecewa demi kecewa yang timbul dalam diri kita maka ketika dasarnya bukan karena Allah akan dua yang akan muncul pertama dia akan mengakhiri hidupnya bunuh diri nuka dua dipayahan makanya jangan kaget seringkali kejahatan kejahatan di luar nalar dilakukan itu bukan oleh orang jahat asalnya tapi penuh bager asalnya kenapa orang bager bisa gitu karena kekecewaan yang berlebihan sebab jelama namun gak balas karena goreng patut biasanya dilewihan dikurangan bu namun ayo bager dilewihan dikurangan mas ayo bager kaurang pas biasanya maksimal pas ya sehingga ibu lah hajat gitulah terus tetangga ngamplop dibuka ngamplop ih 100 ribu tetangga hajat sabar ibu ngamplop 200 ribu 300 ribu ya gitulah contoh gampang namanya maksimal pas kamu lagi 100 ribu ayo 100 ribu gitu karena kehadian tapi kalau bukan goreng patutan biasanya ibu pasti aja tetangga pasti aja pemajikan kita salah kita di bawah danda tuh punya padahal kan salah kirmat nyohonan tapi nah jadi di bawah dah dikait ke ayo budak tekek ibu ibu makanya ketika orang baik dikecewakan dan dia tidak punya pegangan lagi untuk mendapatkan penghargaan kebaikannya maka kekecewaan yang akan lahir dan kekecewaan yang parah itu akan melahirkan membunuh dirinya atau menghancurkan orang lain ibu suka nonton naruto naruto berarti kolonial kaciri kolot pisah bapak terang naruto sarwana karolot tunggul jang apa naruto jang kaya milenial anak milenial film ninja film baruda film ninja tapi usid film kolot itu digamarkan dindingnya ternyata penjahat penjahat satu kelas kakaf naruto penjahat 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 kelas penjahat ingin menciptakan perdamaian dunia hanya bereskan memberantas korupsi tapi karena perjuangannya tidak dihargai dan dia tidak sabar kecewa dengan keadaan ternyata ternyata jelma bagger capek itu mikir jadi kumato kudukir caranya di baban hal kabe jahat kue itu penjahat kabe kejahatan luar biasa di negara kita itu seringkali dilakukan oleh orang-orang baik ditanya kecewa sakit hati karena itu efek kalau orang berbuat baik dasarnya lain agama tapi ketika berbuat baik dasarnya agama karena Allah ketika dikecewakan oleh manusia kecewa 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 tidak mau pakai teling tetap kecewa tapi kekecewaannya langsung terobat kembali ke jelma terdihargaan ke Allah kembali kebetulan terdihargaan makanya walaupun kejujuran sudah jarang tetap kejujuran terbermanfaat tetap tetap sekaya paribasa jaman sudah gila kalau tidak ikut gila maka kita tidak akan kebahagiaan maka kebahagiaan ah waduh slogan ngacau segila gilanya jaman dia akan tetap merindukan orang-orang yang baik dan jujur jaman tukang waduh tukang waduh namun hp yang ruksak akan tukang servis tukang waduh itu tukang 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 waduh tukang waduh tukang huwak ruksak hp mana tukang waduh yang nguh jujur pas balabah banah kempesma anggur nguh jujur pas mobil nguh sak mada mong ditipu dan tidak mau tidak tenang berarti jangan putus asal maka yang harus kita lakukan hari ini adalah apa 3M mulailah dari yang kecil mulailah dari diri sendiri menunjuk way matur buat orang bermasalah pejabat pejabat orang terbalik dan yang ketiga mulailah hari ini dari sekarang kita kita berjalan ke karena itu yang akan menjadi modal kita memperbaiki negara ini asal asal mungkin ya mimpi tinamat gitu sorangan kan aku selamat wadul istiqomah kan aku istiqomah nyebarkan kewadulan kemudian jihad bersungguh-sungguh dan bersusah payah maka kebohongan menyebar hasil jihad hasil kesabaran terakhir bagaimana bagaimana kalau sudah ditanamkan kejujuran keputusan terakhir sidang-sidang diurang sidang lila nyebunya satu kasus pohon pohon lah mungguh saya kan jujur terakhir kuduli lah sehingga kasus ayah sahabat dua adilan cek para but hak waris merbutkan tanah bagian tanah saya nyebunya cek adina lain saya ditu kadi wah tabu hese diberes datang rasulullah cek rasulullah jadi lamun nabi nyebut itu berarti itu wahyu nuturun kemutuskan perkara berarti lamun wahyu itu berarti istihad ada istihad mungkin benar mungkin sana nabi istihad nabi ada istihad malah mungkin benar mungkin salah makanya nabi mengingatkan dari awal adanya iamah istihad kusabab istihad maka saya hanya memutuskan sesuai alasan dari kalian berdua yang aku anggap kuat tah oke cek nabi lamun ngejiputuskan terus anjen yakin etan no anjen cokot silahkan tapi lamun ragu lain numane entong karena keputusanku ini tidak mengubah status hukum pokok lamun tetap haram berarti kamu kalau mengambil kamu telah mengambil sekerat dari api neraka sahabat sahabat tidak neraka tanah tersepira tapi neraka di keputusan akhirnya apa, tuh bu, di akhirnya langsungnya ya langsung terakhir, terakhir, terakhir bu ini tidak terdibaca, atau dibaca tidak tadi, dengan terdibaca di diktehungkul, eh bisa dibaca terakhir langsung dari umus salamah berkata Rasul pernah didatangi oleh dua orang laki-laki yang berselisih tentang warisannya yang tidak memiliki bukti yang jelas masing-masing mengklaim dengan suratnya kecuali hanya pengakuan mereka berdua saja maka Nabi bersabda nah, tadi disiterangkan tadi Cik Nabi, kuring manusia biasa diputuskan lain berarti, haram jadi halal te lain milik anjen tong cokot, lain milik pek tetap dicokot, Cik Nabi, senun naraka setelah Nabi menjelaskan itu maka menangislah keduanya, dan masing-masing berkata hakku akan kuberikan kepadamu ceklan-cekna mangawai cekra'ay salim kera'akang eh, kera'ay amin lalu Nabi berkata kepada keduanya ngeskilah cekilah ketahuilah ketika kalian akan melakukan apa yang kalian lakukan maka bagilah terlebih dahulu dan lakukanlah yang benar lalu keduanya membagi sahamnya dan saling menghalalkan sop, putuskan beres itu, nyabunya hari hati bersih beres perkara tidak berlalu-lalu dia beriak seberapa bulan ya, kikian ya, mutuskan masalah tanah beriak seberapa bulan dia Nabi dengan sahabat dan nepi kasapo hari tak beres kan orang menabut beres dan terjelujur itu, cek iya bukan saya bukan itu jadi tersangka maksudkan kita bisa tak itu ku jujur beres maksudkan nabi yang memereskan masalah kadang-kadang kalau banyak cerita kita tanya karena HP kalau ayah datang ya, cek adil rasul cek adil cek adil dibagi abinta cek cek kuri maksudkan aku tidak bagikan mereka Allah inamak anak kosimun wallah yukti jadi aku tidak bagikan sesuai ketentuan Allah jadi ayah jelamak terdibari jaka kaya cek namun ente reknari mata mustahik iya 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 sok milih nombani mun asub diberek usai kan hati nando ditewel baca nanti yusanes itu sanes ewe cek erek moal ah cek moal nyan balik muntah seseorang moal jadi ditanya hati asub kan nombana mani kaya erek ah cek moal nyan balik hati nand ditewel kusap enamat teja lujur sakitu hati dari tonjokan eeh dan nagen ini langsung jadi kusap tejujur teada nagen matak nangke bu lamun hati terus-menerus dikhianati kurang lila-lila bu jadi kurang naon kurang peka hati matak bakal jadi kebalikan adih mimiti ma lamun masyiat gagap pegante ngelakuk kenta tenang ayo mati balik justu dibiasa kenjahat ma justu lamun masyiat tenang ya matak kita ngawadol ya seri tenang maka akhirnya hati nurani itu menjadi kurang peka tapi tetap ayo jalan ngelamun ngestep peka itu tong rewas lamun kadena tunma justu tenang teh lamun ngabohong justu lamun jujul teh rewas astagfirullah nah beth jujur gitu istighfar ah berbina cekal sakit bu bu jujur berbina 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 terakhir itu mudah-mudahan jadi tambahan ilmu minimal jadi bahan pertimbangan kaki orang supada selangkung apik dinam merenahkan masalah mengarah tersalah menyimpulkan yang tersalah menyikapi akulu khalihada wastaf rumbu halihwala kum robbana akina fid dunia hasanah wafil ah salatu hasanah wa hirina daban wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati